Warga di Indralaya Oganilir, Sumatera Selatan melakukan penolakan terhadap jenazah pasien COVID-19 saat akan dimakamkan di wilayah tersebut. Pihak desa Tanjung Pering bahkan menolak jenazah dimakamkan di tanah milik almarhum. Berdasarkan informasi penolakan dilakukan karena warga takut tertular virus. Penolakan ini bahkan dialami oleh pihak keluarga sebanyak dua kali. Setelah itu kejadiannya sekitar pukul 11.30, kalau saya nggak lupa. Setelah dari situ, dimediasi sama bapak-bapak dari aparat pemerintah, dari Bapak Polisian Polres dan Bapak TNI, masih belum bisa juga menemukan kata sepakat. Akhirnya Pak Kapolres datang membantu mencoba memediasi. Jadi pas Pak Kapolres itu datang, beliau memberitahu bahwa ada peraturan bupati bahwa kalau jenazah COVID ini boleh dimakamkan di TPU, TPU domisilinya. Jadi setelah dirunut dan ditanyakan kepada keluarga, ini almarhum ini warga mana? Warga mutiara. Mutiara ini keluar hanya ditimbangan. Jadi itulah yang jadi permasalahan di desa Tanjung Baru. Itu sebenarnya mereka tidak melarang kalau itu warga mereka. berhubung ini warga luar, makanya mereka sedikit keberatan gitu kan. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan keamanan lebih lanjut, maka dari Pak Kapolres berinisiatif langsung mengarahkan tim ke TPU timbangan. Setelah berhubung langsung dengan Ibu Lura, Alhamdulillah dari Ibu Lura juga sudah mengizinkan sekitar pukul setengah satu, itu mulai proses penggalian makam, selesai sekitar pukul empat subuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!